Halo gamers, balik lagi nih bareng aku Loloch, Dunia Games Flash News, berita-berita paling menarik seputar Dunia Games 1 pekan kemarin. Pastinya kalian tidak akan ketinggalan nih berita-beritanya, karena kami akan merangkumnya di video ini. So, ini dia beritanya dan jangan di skip ya gamers. Yang pertama, Kyrie dan Yep perkuat Onyx Esports di MPL ID Season 10. Salah satu rumor transfer yang paling sering dibicarakan akhirnya terwujud, yaitu kedatangan Kyrie ke Onyx Esports. Tak hanya itu, Onyx Esports turut mendatangkan satu sosok pelatih yaitu Yep untuk menghadapi MPL ID Season 10. Kedatangan Kyrie sendiri turut menghadirkan isu berikutnya yaitu tersingkirnya Suns. Sang jungler tersebut sendiri bisa rotasi ke berbagai posisi seperti god lane maupun mid lane, seperti yang dilakukan di tim Nasi Games. Kedatangan kedua pilihan tersebut sekaligus memantapkan sesunan pemain Onyx Esports menghadapi MPL ID Season 10. Yang kedua, kolaborasi Genshin Impact dan Pizza Hut. Genshin Impact telah lakukan kolaborasi yang tak terduga nih. Kali ini, game open world garapan Hoyo First tersebut melakukan kolaborasi Genshin Impact X Pizza Hut. Menurut live stream terbarunya, kolaborasi ini diumumkan khusus untuk region China saja. Kolaborasi unik ini mengingatkan penggemar dengan Genshin Impact X KFC dulu. Yang mana kemungkinan bentuk kolaborasi kali ini sama dengan yang terdahulu. Kolaborasi kali ini berpasangan dengan Pizza Hut, di mana promotional artnya dibintangi oleh Amber dan Eula. Eula berpakaian seperti seorang koki yang memasak pizza, sementara Amber berperan sebagai kurirnya. Keduanya sama-sama membawa pizza yang menjadi menu terbatas. Penggemar bisa mendapatkan merchandise limited di beberapa lokasi Pizza Hut China, serta akan mendapatkan beberapa reward in-game selama event kolaborasi ini berlangsung. Yang ketiga, konsol NFT Polyum dapat respon negatif. Polyum yang merupakan perusahaan Web 3.0 berencana untuk membuat konsol multi-chain pertama di dunia. Konsol ini nantinya akan mendukung game-game blockchain dan dapat dimainkan langsung. Pengumuman ini dapat dilihat melalui akun Twitter resmi mereka. Dengan membawa NFT serta Web 3.0 pada proyek ambisius ini, tidak heran jika pengumuman ini mendapat respon negatif oleh para netizen. Reaksi negatif dari para netizen tidak hanya berasal dari konsep konsol Polyum 1 saja, namun dari logo serta kondisi startupnya sendiri. Logo startup ini terlihat sangat mirip dengan logo Nintendo Cube. Startup ini telah memberikan karnifikasi pada akun Twitter mereka. Dan ya, para netizen pun menjadikan hal ini sebagai meme seperti memberikan logo baru dengan tulisan nama startup ini dan logo PlayStation 1 dan tutorial membuat logo mereka. Yang keempat, Jigfem kedatangan Boleski dan Hades. Jigfem ID nampaknya akan menjadi pesaing serius pada MPL Indonesia Season 10. Bagaimana tidak, mereka nampaknya akan kedatangan dua roster dari Filipina, yakni Boleski X Onyx PH, dan setelah Hades X Echoi Sports. Jigfem yang masih belum pernah lolos ke playoff sejak Season 4 nampaknya ingin mengubah nasibnya tersebut. Akun gosip dari Mobile Legends yakni Emakmoba memposting foto bahwa Boleski dan Hades sudah masuk ke dalam squad yang dimiliki oleh Jigfem ID. Boleski sendiri akan mengisi role roamer atau mid laner dari Jigfem nantinya, sementara Hades akan mengisi role jungler pada MPL Indonesia Season 10. Itulah beberapa kabar pilihan yang disampaikan dalam Dunia Games Flash News. Kalian bisa kunjungi website Dunia Games karena di sana ada artikel, video, bahkan voucher game yang dijamin murah dan terpercaya. Jangan lupa buat share dan like video ini kalau kalian suka ya gamers. Gue Lelodge, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax